Ternyata ayah kandung di Serang sudah punya niat bunuh anaknya 6 bulan lalu. Terkuak, ternyata insiden pembunuhan yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya di Serang, Banten, sudah sempat diutarakan pelaku 6 bulan sebelum kejadian. Diketahui, warga pun dibuat geger usai insiden pembunuhan yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya yang masih berusia 3 tahun di rumahnya pada Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024, dini hari. Insiden pembunuhan itu terjadi tepatnya di Kampung Cibarukbuk, Desa Citaman Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Rencana ayah kandung yang diketahui berinisial AG, 30, itu untuk membunuh anaknya yang berinisial NL, 3, sempat diungkapkannya ke seorang keluarganya, Soni Bakti. Soni Bakti membenarkan, jika AG sudah memiliki niat untuk membunuh korban sejak 6 bulan lalu. Namun, niat itu diurungkan karena Soni Bakti membuat pelaku sadar. Dia emang sempat bilang mau bunuh si korban, kata saya, apa untungnya? Saya tanya emang ada untungnya buat dia, terus dia diem, enggak jawab apa-apa, kata Soni. Menurut Soni, saat itu AG tak memberikan alasan ingin membunuh anaknya. Namun, Soni menyadari bahwa AG memiliki perubahan sikap sejak 6 bulan lalu. Enggak ngasih alasan apa-apa, itu ngomong gitu udah lama, beberapa bulan lalu, ada sekitar 6 bulanan, ujar dia. Kasus pembunuhan Balita berusia 3 tahun oleh ayah kandung di Serang, Banten, hingga kini masih belum diketahui motif pelaku. Ada dugaan jika pelaku yang merupakan ayah kandung tersebut, membunuh anaknya karena sedang mendalami ilmu kebatinan. Terkini, penyidik Satreskrim Polresta Serangkota masih melakukan pendalaman terkait motif AG-30, membunuh anak kandungnya berinisial NL-3. Motif yang didalami pihak kepolisian terkait dugaan, tumbal, anak. Sebab AG tengah mendalami ilmu kebatinan untuk memperlancar ekonomi secara otodidak dengan cara ziarah kemakam atau situs di Banten. Kita masih melakukan pendalaman, dugaan tumbal, kata Kapolresta Serangkota, Kombes Pol Sofwan Hermanto kepada wartawan, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Menurut Sofwan, AG membunuh korban di bagian leher dalam kondisi sadar. Tidak ada bisikan ataupun, kendati demikian polisi masih melakukan pendalaman terkait hal itu. Ini yang masih kami lakukan pendalaman, tapi fakta dalam penyidikan itu pelaku secara sadar ngambil golok yang ditempatkan ditumpukan baju anaknya dan mendekati korban untuk kemudian membunuhnya. Ujarnya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Detik-detik tewasnya anak Balita berinisial NL berusia 3 tahun di tangan ayah kandungnya, yakni AS 30 tahun di kampung Cibarukbuk, desa Citaman, Ciumas Serang, Banten pada selasa 18 Juni 2024 lalu, diunggap oleh pihak keluarga. Salah seorang keluarga korban, yakni Soni Bakti, mengatakan bahwa AS membunuh NL dengan menggunakan senjata tajam atau sajam jenis kolok. AS melukai bagian leher korban dengan menggunakan sajam tersebut hingga tewas. Di konfirmasi secara terpisah, Kapol Selasek Ciumas, Ibtu Fridi, Roma dan Pancariski, mengatakan bahwa pembunuhan dilakukan AS saat korban tengah tertidur bersama sang ibu. Saat itu pula, pelaku melukai leher korban menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia. Menurut Fridi, insiden tersebut diketahui ibu korban yang terbangun ketika menyadari ada cipratan darah. Fridi menjelaskan, korban sempat dilarikan ke puskesmas Ciumas. Namun, nyawa korban sudah tidak tertolong. Pantaran sebelumnya diduga memang sudah meninggal di tempat kejadian perkara. Dikabarkan terhadap jenazah korban juga dilakukan otopsi di rumah sakit. Nah, setelah itu kita bawa pulang lagi ke rumah. Ya, udah nggak ini lagi. Nah, pas nggak lama kemudian ada yang nelfon ke saya, si pelaku itu ketemu. Nah, setelah pelaku ketemu itu kita kejar tuh. Ternyata si pelaku masih membawa senjata tajam. Dan senjata tajamnya pun masih berdarah lah. Masih ada darah bekas gorokan. Ada cairan darah bekas gorokan. Itu tadi pas kejadian tuh korbannya tuh lagi tidur apa seperti awal? Lagi tidur. Terus, infonya gimana? Kalau infonya kayak si korban itu nggak berseluara sedikit pun pas begitu digorok itu. Oh, jadi posisi itu lagi tidur sama ibunya? Iya. Si istrinya pun itu nggak tahu, Pak. Nggak tahu sampai si bawa anaknya itu telah meninggal. Itu berarti kejadian di samping ibunya, Pak? Iya. Betul. Terus, abis itu pelaku langsung kabur apa gimana? Iya. Langsung kabur si pelaku itu setelah ngebunuh si anaknya itu udah nggak ada di TKP. Langsung lah. Nah, setelah itu kita bawa pulang lagi ke rumah. Ya, udah nggak ini lagi. Nah, pas nggak lama kemudian ada yang nelfon ke saya, si pelaku itu ketemu. Nah. Motif pembunuhan oleh seorang ayah berinisial AS 30 tahun terhadap aneh kandungnya NL 3 tahun di kampung Cibarumbuk, Desa Citaman. Cio Ma Serang, Banten pada selasa 18 Juni 2024 lalu mulai terungkap. Adapun korban dihabisi ayahnya sendiri, lantaran diduga AS sedang memperdalam ilmu kebatinan. Salah seorang keluarga korban, Soni Bakti, menceritakan keseharian pelaku AS. Dikatakan oleh Soni Bakti bahwa AS tidak bekerja dan setiap hari tidak ada kesibukan. AS dikatakan olehnya hanya ngopi atau sekedar muter-muter di daerah kampungnya. Saat ditanya terkait adanya dugaan ilmu kebatinan yang memicu AS membunuh NL, Soni Bakti tidak berkomentar bayang. Ia hanya mengatakan bahwa itu urusan pribadi yang bersangkutan dan pihaknya mengaku kurang mengetahui secara detail. Kapolsek Cio Mas Ibtu Fridi Romadon Panjariski mengatakan bahwa pelaku ditangkap di wilayah kejamatan Gunung Sari yang berjarak sekitar 8 km dari rumah pelaku. Fridi menjelaskan AS ditangkap oleh anggota Satres Krimpol Restase Rangkota. Ia mengaku tidak mengetahui kronologi penangkapan AS secara detail. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Kalau keseharian pelaku? Keseharian pelaku ya cuman biasa sih muter-muter nyantai. Paling ngopi, ngerokok, udah gitu-gitu aja. Kerja enggak apa enggak? Ada kemungkinan dia ilmu gitu? Kalau kemungkinan ilmu kurang tahu juga ya kita sama ya? Iya, iya. Enggak tahu gitu. Enggak tahu lah. Kalau itu mengurusan pribadi dia gitu kan Kalau dia kesibukan cuma gitu aja Nyantai-nyantai di rumah, lehal-lehal di rumah udah gitu doang Nggak ada kesibukan yang lain Kayak semacam kerja atau apa Nggak ada Tapi sebelumnya warga ngeliat Kalau keseharian pelaku Keseharian pelaku ya cuman biasa sih Muter-muter nyantai Paling ngopi, ngerokok, udah gitu-gitu aja Kerja nggak apa nggak Ada kemungkinan dia nyilmu gitu Kalau kemungkinan nyilmu Sosok ayah kandung berinisial AS 30 tahun Yang membunuh anaknya NL 3 tahun tengah di Sorak Insiden pembunuhan terhadap NL Menggemparkan warga kampung Cibarubu Desa Citaman, Ciuma, Serang, Banten Pada selasa 18 Juni 2024 lalu Keluarga korban, Sony Bakti mengungkap AS dikenal sebagai sosok yang penyayang terhadap anak Bahkan sebelum kejadian AS sempat berkumpul bersama keluarganya Merayakan Lebaran Idul Adha 2024 Hal itu disampaikan oleh salah seorang keluarga korban Yakni Sony Bakti Sony Bakti mengatakan bahwa sebelumnya Tidak ada masalah atau cekcok dengan keluarga Namun dirinya tidak menyangka AS akan menghabisi Sinyal WNL dengan cara sadis Sinyal WNL dengan cara sadis Jadi kita tidak tahu Tapi dengan anaknya tidak ada masalah? Ngamuk-ngamuk anaknya Tidak ada Tidak ada Kalau dengan anaknya tidak ada Apalagi dia kan masih kecil Tidak ada Malah ke anaknya sayang banget Sayang banget Kalau anaknya nangis Malah diais Diajak malah Diajak main atau bagaimana Tidak ada Tidak ada Sama anaknya itu tidak ada Kayak Mukul atau bagaimana Malah sayanglah Ke anaknya Jadi kita tidak tahu Tapi dengan anaknya tidak ada masalah Ngamuk-ngamuk anaknya Tidak ada Kalau dengan anaknya tidak ada Apalagi dia kan masih kecil Tidak ada Malah ke anaknya sayang banget Sayang banget Terunggap fakta mengejutkan Berkait kandung berinisial AS 30 tahun Terhadap anak kandungnya NL 3 tahun Di kampung Cibarupo Bisa Citaman C.O.M.A. Serang, Banten Pada selasa 18 Juni 2024 lalu Salah seorang keluarga NL Sony Bakti mengaku Sering mendapat curhatan Tentang kehidupan Terutama masalah Kehidupan Yang Menimpa Pelaku Salah satunya AS sempat Meminta keluarganya Untuk membedah Perutnya Agar keluar uang Akan tetapi Saat itu Sony mengatakan AS ditakut-takuti Hingga ia Mengurungkan niatnya Akan tetapi Tak lama setelah itu AS meminta Untuk digorok lehernya Kepada orang tuanya Yang tinggal Satu rumah Dengan pelaku Hal itu pernah Pelaku Ungkapkan pada Sony Bakti Kepodakanya Yang juga Keluarga korban Akan tetapi Saat itu Sony mengatakan AS ini Ditakut-takuti Kembali hingga Ia mengurungkan Niatnya tersebut Selain itu Saudara AS sebelumnya Juga Saat malam Takbir Idul Adha 2024 Ini dikatakan Oleh Sony Bahwa pelaku Meminta agar Dirinya digorok Pada adiknya Tersebut Namun setelah itu Normal kembali Dan sempat Melakukan Kumpul keluarga Bersama-sama Bahkan Sony Bakti Mengaku Tak menyangka Jika AS Begitu sadis Menghabisi Nyawa Anak kandungnya Sendiri Terlebih Di mana Anak kandung AS itu Masih Belita Atau Berusia 3 tahun Bahkan AS juga Merasa ngeri Saat mengingat Kejadian Di mana AS Ini diketahui Membunuh Anaknya Ketika NL Sedang Tertidur Polas Bersama Istrinya Tadi jadi kita Nggak tahu Tapi dengan anaknya Nggak ada masalah Ngamuk-ngamuk Nggak ada Nggak ada Kalau dengan anaknya Nggak ada Apalagi dia kan Masih kecil Belum tahu Nggak ada Malah ke anaknya Sayang banget Sayang banget Kalau anaknya Nangis Malah diais Diajak malah Diajak main Atau gimana Nggak ada Nggak ada Sama anaknya Nggak ada Kayak Mukul Atau gimana Nggak Malah Sayanglah Ke anaknya Siap Tapi dengan anaknya Nggak ada Masalah Ngamuk-ngamuk Nggak ada Nggak ada Kalau dengan anaknya Nggak ada Apalagi dia kan Masih kecil Belum tahu Nggak ada Malah ke anaknya Sayang banget Sayang banget Kalau anaknya Nangis Malah diais Diajak malah Diajak main Atau gimana Nggak ada Nggak ada Demikian Live Viral Joss Kali ini saudara Jangan lupa download Aplikasi Tribune X Untuk informasi Lebih lengkap Di www.tribunex.com Tetap bersama kami Dan selamat Menyaksikan program selanjutnya Terima kasih Dan sampai jumpa